Dan kita bikin kuis untuk berangkat nonton ke ETIAN, Gaman City. Kita mencari tiga orang, terpilih ada pemenang. Yang satu itu dia kemudian berkontak kita, dia minta uangnya aja. Duh, kenapa nggak mau? Lu kan dibayarin semuanya. Lu nggak keluar uang spesial pun. Untuk sampai ke rumah lu lu juga nggak keluar uang spesial pun. Dia nolak kenapa. Kaskus sendiri sekarang gimana menurut Bung Wesley? Saya dulu juga user dari Kaskus nih. Dari 2008 saya main Kaskus. Tapi kan belakangan juga Kaskus ini sebenarnya udah nggak se-hype dulu lagi lah ya. Saya bisa bilang begitu. Terutama semenjak marketplace ada dimana-mana dan Kaskus FJB itu udah nggak keurus lagi. Dulu tuh saya sering jualan di Kaskus soalnya. Zaman-zaman belum ada. Kalau kita bayar harus ada marketplace-nya dulu. Transfer langsung. Konten-konten kan masih pakai SMS atau BBM gitu loh. Nanti gimana nih? Apa yang Bung Wesley lihat dan yang Bung Wesley mau kejar lagi di Kaskus gitu loh? Kan boleh dibilang Kaskus itu seperti raksasa yang sedang tertidur ya? Kalau teman saya bilang gini, raksasa yang terjerombak. Bukan tertidur. Bisa juga sih terjerombak. Banyak orang, banyak teman-teman saya, relasi saya tuh menyayangkan pilihan saya. Kenapa sih lu nggak stay di brand ini yang bener-bener fokusnya di situ, di media. Dan lu udah punya nama, lu udah punya posisi, dan lu punya privilege di situ. Kan enak jadi pembrand di situ. Di undang salah sini. Dapat privilege salah sini gitu. Dan itu lagi-lagi gue punya alasan yang nggak bisa diceritain. Dan di Kaskus ketika saya ditawarin, saya dikasih lihat blue print-nya ke depan gue gini-gini. Dan sangat agresif gitu ya. Memang forumnya semua orang udah berturut. Karena JB udah kalah lah kalau kita bandingin sama tokoh-tokoh online sekarang. Mungkin sekali lagi, visinya dulu orang yang membangun Kaskus nggak sama sama atau visinya orang yang membangun aplikasi-aplikasi jual beli online sekarang. Saya kebahagiaan lagi begitu tuh. Oke lah jual beli, 2010 siapa sih nggak bermain di situ gitu ya. 2010. Tapi ketika saya dilihat ini, aplikasi ini budget loh. Kita bikin Kaskus Podcast, kita bikin Kaskus TV, dan jujur budget saya kalau dibilang di tempat dulu itu untuk budget saya segini, di Kaskus budget saya sejona gitu. Gak kebayang jauh banget. Gak kebayang saya punya tangan-tangan yang bisa mengeluarkan uang sekian itu. Itu membangun. Tapi membangun butuh waktu lagi-lagi. Dan investor kita, owner kita juga meyakini platform TV itu adalah masa depan. Jadi Kaskus TV sekarang cukup mendapat perhatian dari grup-nya, grup-nya Jalung. Karena kita owner kita diberi sama Jalung. Semua orang menggandeng Kaskus TV. Kemarin kita bikin live Cita Mariwara di Kaskus TV. Terus show-nya Miki, nanti ke depan akan banyak lagi memakai kasus. Jadi sekarang kita yakin ini gak bisa kita hidup, kita berharap hanya pada teks, tapi audio visual itu akan menjadi kunci masa depan. Dan itu yang kita bangun fondasinya sekarang. Mungkin belum kelihatan, tapi fondasinya kita lagi bangun. Betul, betul, betul. Aranya udah beda banget ya daripada Kaskus di awal ya. Kalau Kaskus kan memang juga kuat di forumnya, kuat di tulisan orang. Dulu tuh saya ingat banget berlomba-lomba bikin thread supaya bisa jadi hot thread di Kaskus. Sekarang semua orang bisa bikin tulisan dimanapun. Facebook bisa bikin. Orang berantem bisa di Twitter. Kita bisa bikin blog dimanapun. Jadi kita sepakat dengan pimpinan. Kita tidak membangun kejayaan masa lalu. Kita tidak mengulangi kejayaan masa lalu. Tapi kita membangun kejayaan masa sendiri, masa depan. Dan itu membuat saya menerima overing itu. Itu kata-kata dasar sih. Kita tidak boleh membangun, mengulangi masa lalu. Tidak. Masa lalu adalah masa lalu. Kalau kita membangun kejayaan masa lalu. Taktik-strategi masa lalu. Masa lalu tidak ada Twitter. Tidak ada WhatsApp. Tidak ada macam-macam. Terus kita mau mengulangi kejayaan pada era yang belum itu. Tidak akan pernah sukses. Tidak akan pernah bisa. Dan itu membekah sih ini saya. Ketika offering itu datang. Oke. Kita agresif. Kata-kata agresif juga menjadi kunci bagi saya. Di handphone saya sebenarnya saya masih ada aplikasi Kaskus sih. Ayo dong. Mulai buka dong. Ada Kaskus TV. Makanya Podcast-nya dimasukin dong. Nanti saya coba masukin ya. Tapi jujur saya sudah lama juga tidak buka sih soalnya. Ini Kaskus kan. Nah. Itu kalau di klik kiri atas kan ada. Kalau kamu mau. Kita ada aplikasi juga. Kalau mau langsung Kaskus TV. Oh ini yang Podcast ini ya. Mana nih. Yang Podcast ini ya. Ya. Itu bisa dari webnya. Tapi bisa juga aplikasi langsung ada. Kasus TV pun ada aplikasi langsung. Kita harusnya ada. Dan saya juga lagi membangun Podcast. Budget yang diberikan sama saya untuk membangun Podcast gede banget. Gak kebayang gitu. Bahwa kayak saya bisa membuat sebuah kegiatan. Satu kegiatan saya punya sekian ratus juta. Gak kebayang. Saya di tempat lama saya gak kebayang. Dan ini saya dikasih. Tapi sekali lagi gak bisa kan. Kita nanam langsung berbuang. Ya. Step by step. Apalagi Podcast ini kan di Indonesia ini umurnya masih baru lah ya. Mulai booming banget tuh tahun 2020 kemarin. Terutama pas lagi pandemik tuh. Orang jadi berlomba-lomba bikin Podcast. Bikin konten. Tapi ini yang saya lihat sih ya. Podcast ini kan sebenernya entry barrier-nya tuh kecil ya. Boleh dibilang hampir gak ada ya. Orang mau bikin Podcast sebenernya tinggal rekaman upload. Entah mau di Spotify, kayak mau di Anchor, atau mungkin juga di Kaskus. Di mana-mana bisa kan. Tapi yang jadi pertanyaannya begini sih. Ketika orang pengen monetize. Itu kan gak segampang itu kan Bung Wesley. Bener gak? Karena Kaskus. Eh bukan Kaskus. Karena Podcast itu. Kalau misalnya kita taruh di YouTube. Kita harus bersabar supaya channel YouTube-nya bisa monetize. Itu gak gampang juga. Saya aja butuh waktu sekitar 6 bulan baru channel saya bisa monetize di YouTube. Tapi sedangkan di Spotify-nya sendiri. Atau mungkin di channel-channel lain. Gak bisa. Kecuali ada yang built-in masuk. Dan kadang-kadang itu. Iya kan? Bener dong. Itu kenyataannya kayak gitu kan. Dan kadang-kadang yang membuat podcaster-podcaster yang awal-awal pengen nge-podcast. Mereka baru bikin mungkin baru 5 episode. Atau mungkin paling banyak 10 episode. Tapi kalian lihat Koko yang denger dikit ya. Oh ternyata susah ya dapet duitnya. Nyerah. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Soalnya saya ada beberapa grup WhatsApp tuh. Isinya podcaster-podcaster pada salah satu keluhan yang paling sering muncul itu. Gak ada yang dengerin. Dan ternyata susah dapet duitnya. Itu masalahnya. Kalau ini ya. Kita sharing ya. Saya tuh bukan orang pemain podcast. Saya bukan. Saya bukan orang yang mengerti podcast. Tapi pertama yang saya gini. Ketika orang main podcast ikut-ikutan main podcast. Kemudian mereka melihatnya sudah podcast. Sudah melihat YouTube ada uangnya. Podcast ada uangnya. Sudah kesitu dulu gitu. Yang membuat orang banyak gagal. Kemudian yang membuat orang banyak gagal adalah ketika mereka bikin podcast. Mereka bikin aja tanpa melihat ini blue ocean apa red ocean tema yang diambil. Karena ketika gini. Ya saya respect. Kita mau ngomong-ngomong sport. Tapi ketika orang mau bersaing dengan podcast yang punya pange. Pangean sehat. Lu main hajar begitu. Atau. Siapa satu lagi. Underbow-nya mereka. Ya lupa saya. Sering kita undang ke kaskus. Dari bicara. Kalau lu main dengan gaya yang sama. Ya selesai. Betul. Tidak ada keunikan ya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada keunikan ya. Tapi karena hanya ingin bikin podcast. Bikin. Tidak apa-apa saya bilang. Bikinlah podcast. Yang penting. Jadi dulu oke. Tapi berjalan 1, 2, 3, 4, sampai berapa bulan. Dianalisa lagi dong. Cari uniquenessnya lagi dong. Di mana. Cari lagi perbedaannya. Di mana. Supaya ketika lu bersaing. Jangan bersaing sama yang udah jadi. Betul. Betul. Retropose. Retropose kan undernya. Oh iya. Retropose. Padahal kalau saya pribadi ya. Kalau ngedengerin podcastnya Retropose. Itu sebenarnya kan ngobrolan random. Tapi ya memang dibungkus dengan bola kan. Malah kalau saya dengerin nih. Misalnya mereka kontennya 1 jam. Paling yang benar-benar ngomongin topik. Yang mereka taruh di jadulnya itu. Paling sekitar 30 menit. Selebihnya 30 menit itu. Obrolan mungkin yang ngerti circle. Yang mereka doang sebenarnya kan. Jujur. 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 Jujur begitu loh. Ini nih yang saya rasa ini. Temen. Kalau mungkin dengerin yang box to box. Yang hatunya lagi tuh. Yang isinya ada coach Justin. Dan yang lain-lain ya. Ya. Mungkin itu kan lebih ke ulasan kan. Ulasan. Atau mungkin juga. Bahas mau nanti. Ini loh. Ini gimana. Ya biasa dengan gayanya mereka lah. Yang kalau ada coach Justin. Apalagi. Panas banget tuh biasanya tuh. Ininya tuh. Ya. Tapi selebihnya ya. Kalau tadi. Bung Wesley juga bilang. Mulai banyak ikut-ikutan juga bikin podcast bola. Gayanya kayak mereka ya bener sih. Nggak ini. Nggak ada keunikannya. Temen niru. Ya. Itu. Dan. Dan ketika niru. Dan. Dan apa. Dalam situasi mereka. Nggak bisa. Masuk setara. Kecewa. Ya kan. Kelar udah. Ya. Nggak ada uangnya. Nggak ada pendengarnya. Ya lu siapa. Misalnya. Anak mahasiswa. Ya lu siapa. Mau punya ini sama box to box. Sama retrop. Ya nggak bisa. Cari dong. Unik. Padahal ketika saya bicara gitu. Beberapa tempat. Bahkan di Kaskus kita berapa kali bikin kelas podcast. Waktu sebelum pandemi pun kita undang tuh. Tiap Sabtu kita bikin tuh. Kelas podcast. 130 orang. 120 orang datang. Kita undang pembicara-pembicara. Makanya budget saya gede. Itu bikin begitu. Ya. Itu yang bikin saya. Maksudnya. Saya dikasih budget gede banget. Terus yang saya katakan gini. Bikinlah podcast. Yang nggak membuat kalian kehilangan. Waktu. Untuk nyari tema. Tadi apa. No. Saya bilang. Anak kos. Anak kampus. Gampang. Bikin podcast. Bikin podcast kehidupan anak kos. Di Kaliku anak kos itu banyak banget. Dan anak kos di Papua. Ngomongin situasi kos sama di Aceh. Sama di Kalimantan. Sama. Jadi kalau kalian bicara itu. Itu memakili semua anak kos seluruh Indonesia. Pasti banyak tema-tema yang. Iya. Gue juga begitu. Iya. Gue juga merasakan begitu. Pasti. Atau anak kampus. Saya bilang. Bikin tema. Bagaimana sih. Anak-anak cowok. Melihat cewek di kampus. Atau kita ngomongin dosen favorit. Dosen killer. 10 menit. 12 menit. Itu kalau undang. Teman-teman bicara. Pasti teman-teman kalian. Pingin juga. Eh. Ngomong apa lu. Siapa dosen yang killer. Maksud lu. Menyebar itu kemana-mana. Sesimpel itu. Saya bilang. Sesimpel itu. Bahkan ada yang datang. Sampai bilang. Makasih. Makasih. Jalanin. Saya bilang. Gak jalan juga. Kayak sport gini. Saya bilang. Bikin yang berbeda. Saya bilang. Nah sumbernya. Lu mau siapa. Yang circle saya. Yang kamu lihat aja circle saya siapa. Sebut. Saya kontak. Harus terima. Jadi Narsul Kau. Saya bilang gitu. Karena saya ingin bantu orang. Saya dibantu dulu. Saya juga ingin bantu orang. Siapa aja circle saya punya. Mau Ibnu Jamil. Mau Teodokuroho. Saya bilang. Sini. Selamat. Komit ya. Saya yang kontak orangnya. Untuk jadi pembicara. Terima. Podcast semua. Tapi ini ada yang menarik nih Ibu. Orang sering bilang gini. Kalau mau podcastnya bagus. Mau podcastnya rame. Gampang. Undang aja orang terkenal. Buat jadi narasumber. Atau buat jadi guest. Tapi. Tapi. Ngomong sama orang yang mungkin. Lebih terkenal. Atau lebih hebat daripada kita. Itu gak segampang itu loh. Orang pikirnya gampang kan. Tapi ternyata gak segampang itu loh. Ini aja saya juga belajar ya. Dulu kan. Saya cuman. Saya bikin podcast itu awal bertiga. Ngobrol ya bertiga aja gitu kan. Awalnya ngobrolnya tentang pacaran. Tentang relationship. Tapi satu-satu ada ini. Mundur kan. Tinggal saya sendiri. Yaudah saya mulai putar otak tuh. Gimana caranya supaya ini tetap jalan. Saya gak mau ini berhenti begitu aja kan. Karena saya ngeliat. Lima tahun yang lalu. Di Amerika itu. Podcast tuh gila banget. Pasti di Indonesia juga akan ngikut. Kayak YouTube aja. YouTube, Instagram. Itu kan semua kan. Kita kan ngikut apa yang ada di luar kan. Di Amerika khususnya kan. Ini pasti ini bakal rame. 2019 saya bikin waktu itu kan. Pada ya satu-satu pada mundur. Saya mulai. Namanya sama. Masih. 2019 namanya. Namanya masih talk to talk juga sama. Masih talk to talk podcast juga. Saya konsisten memang. Saya tetap terusin gitu. Saya gak mau ganti. Karena bikin branding lagi. Bikin logo lagi. Itu kan repot kan. Daripada kerja dua kali gitu. Nah lalu. Saya peterotak. Saya cari. Mulai ajak beberapa teman. Yang bisa saya ajak diskusi. Ngomong macam-macam. Sebenernya. Saya juga kebanyakan ngomong. Ngomong itu. Obrolan saya. Topik-topik. Sebenernya. Satu. Lahir dari rasa penasaran saya. Kedua. Ya memang sekitar. Apa yang terjadi sehari-hari aja gitu. Sampai akhirnya. Di satu titik. Saya udah mulai kehabisan orang nih. Circle saya udah mulai habis nih. Yaudah. Mau gak mau. Saya harus mulai. Keluar dari zona nyaman saya. Ya. Saya cobalah kontek-kontekin orang-orang. Yang mungkin saya pikir. Bisa nih. Saya ajak ngobrol. Salah satunya. Waktu itu. Ada Adera. Adera bersedia. Wah. Saya senang banget. Adera bersedia. Buat ngobrol sama saya. Waktu itu penasaran saya. Sama Adera nih. Ada salah satunya gini. Ya saya. Kita orang tau lah ya. Semua orang tau. Dia adalah legend di dunia binaraga lah ya. Tapi. Saya pernah ketemu dia beberapa kali. Yang saya heran sama dia gini. Dia kan public figure. Dia tuh bintang. Tapi. Dia itu. He so humble. Itu yang saya tuh gak. Gimana ya. Ada. Waktu itu ada lima orang cewek. Mau foto sama dia. Selfie gitu. Pake kamera gitu kan. Adera itu kan tinggi ya. 180 lebih tingginya kan. Cewek-cewek itu tingginya 150an. Bedanya jauh lah. Susah lah. Kalau mau selfie cewek-cewek itu. Yang mau selfiein kan. Adera ngomong gini sama itu cewek. Mbak. Saya aja yang fotoin ya. Kan susah. Kalau misalnya kalian. Kamu yang fotoin. Dia ambil kameranya. Dia ambil handphonenya. Dia fotoin. Dia yang selfie. Dia yang pencet. Itu kan. Jadi. Masuk otak saya tuh. Saya bertanya-tanya. Kenapa. Ini public figure. Kok mau sampai serepot itu. Biasanya kan. Ya mungkin orang. Kalau ajak foto. Ya udah lah. Cewek-cewek aja. Foto udah. Abis itu kelar. Saya tanya itu di podcastnya. Lalu dia mendapat. Lalu dia kasih jawaban kayak begini. Orang-orang ini. Adalah orang-orang yang mengangkat saya. Kenapa saya nggak mengangkat mereka balik. Wah. Itu jawaban yang seperti itu tuh. Saya bilang. Wah ini orang emang hebat nih. Nggak salah. Dia legend emang. Hahaha. Karena nggak semua orang bisa memberikan jawaban seperti itu loh. Bener kan ya. Jangan lupa. Dia sedikit dari atlet yang punya. Punya apa ya. Kemampuan. Inteligensi tinggi. Iya. Betul. Kemampuan bicaranya sangat baik. Sebagai atlet ya. Karena saya berkali-kali wancara atlet itu. Stres gitu. Tapi kalau wancara adera enak banget. Dan humble nya. Yes gitu. Makanya saya. Saya sampaikan ke yang tadi saya katakan itu. Anak yang baru bikin podcast. Saya akan cari teman-teman saya yang humble. Yang nggak perlu lukuh kesulitan. Nanti yang mencairkan suasana ya mereka. Dan itu banyak. Dan kenapa? Saya berkecimpun di antara mereka. Dan saya tahu mereka. Sama jawabannya. Ibn Jamil. Ibn Jamil. Ibn dia katakan. Kalau bukan karena mereka. Gue siapa? Itu kan kata-kata yang. Lihat aja Ibn Jamil. Ada fans mana. Ada anak mahasiswa bikin bincang-bincang IG Live. Selama itu waktunya oke. Dia terima kok. Dan banyak orang seperti itu. Ada tokoh-tokoh yang susah sekali. Yang jaga. Saya juga kesulitan kemarin. Ini atlet ya. Udah begitu pensiun baru. Lu minta diwacarain. Begitu loh. Waktu di atas. Kayaknya berlagu banget diwacarain. Ada. Ada. Dan itu. It's happen lah. Tapi ada juga atlet yang. Atau tokoh-tokoh yang memang. Tadi kata-kata tadi. Saya ada kena mereka. Ya Aderai. Dari dulu saya hormat sekali. Dulu kan kita juga sama. Sama tablet bola. Kita bikin rubrik segar bugar sama Aderai. It's so humble. Iya. Luar biasa banget sih memang itu. Aderai itu. Nah ya. Setelah Aderai. Saya mulai itu. Kontek-kontekin lah orang-orang yang mungkin. Banyak juga yang nggak respon. Banyak juga. Ada juga yang akhirnya nolak. Tapi yang menerima. Kayak contohnya Bung Wesley juga. Juga ada gitu loh. Makanya. Ya buat saya sebenernya. Kalau mau podcast itu ya. Yang penting. Satu. Memang kita butuh konsisten. Yang kedua ya. Jangan pernah mau berhenti di ini aja. Di satu titik. Memang kita harus expand, expand, expand terus. Kalau enggak ya. Kita nggak akan pernah tahu. Ini nanti arahnya kemana. Bener. Ya. Harus berani sih. Betul. Betul. Ini aja saya. Weekend ini aja saya boleh dibilang full ini. Dari hari Jumat kemarin nih. Kemarin saya podcast sama ini. Salah satu penyiar Ajak FM. Dua jam. Dari Jumat 9 sampai Jumat 11. Siapa? Yang penyiar sore. Jodi. Oh Jodi. Jodi. Penyiar sore Jodi. Lucu juga kan dia ngocok. Iya. Iya. Sampai akhirnya saya bilang sama dia. Jod ini kayaknya bakal dibikin dua episode deh. Kalau ini dua jam nggak mungkin saya masukin dua jam full satu episode. Iya. Nah anyway Bung, mengenai industri media olahraga sekarang ini gimana nih menurut Bung Wesley sendiri nih? Ngelihatnya sekarang. Sekarang kan media kan begitu ya. Terlalu banyak konten. Secara kuantiti banyak tapi secara kualiti ya. Gimana nih kalau menurut Bung Wesley. Itu kalau dari saya sih. Ya sepakat. Ini mungkin era betapa kebanggaan menjadi wartawan itu mulai terganggu. gitu ya. Waktu saya masih jadi wartawan yang benar-benar full ini. Seperti pun saya sempat kita maaf ke narasumber. Pertama, wartawan yang kita tugasin nggak siap dengan pertanyaan dan tidak mengenali siapa narasumber. Yang kedua ditelat. Yang ketiga, tulisannya tidak memanfaatkan inti pertanyaan. Karena kemampuan dia mengelola jawaban itu tidak jadi tulisannya bagus. Terus sebenarnya bilang gini. Wah selain kali jangan ngirim orang kayak gitu deh. Gue udah ngomong panjang lebar gitu aja tulisannya. Banyak tulisannya. Tapi nggak itu intinya. Salah satu yang komplain ke saya juga soal bagaimana wartawan itu mengelola, memahami masalah itu mantan sekjen PSSI. Artu Tisa. Dia kok beda banget ya ngomong sama yang seno-seno sama anak muda. Ya beda. Anak muda sekarang targetnya adalah 8-10 naskah per hari. Bukan lagi soal kualitas. Eh zaman kita dulu. Satu hari bisa cuma berapa naskah. Begitu naskah juga berkualitas dimaki-maki. Nah sekarang tujuannya adalah perbanyak kuantitinya supaya apa. Programmatic itu dapat duit. Karena cari uang sekarang di dunia digital sumpah mati. Susah banget kan. Dan berharap dari semua dari Google Ads dan programmatic. Programmatic dapatnya dimana? Berbanyak. Berbanyak tulisan. Bahkan satu tulisan itu diolah bisa. Udah jadi nih tulisan pagi. Diolah lagi tuh. Jadi tulisan ketiga, keempat, kelima dikembangin atau diambil. Ini tubuh berita ya. Jadi satu berita nih. Pagi. Siang diambil nih. Yang ini. Jadi berita baru lagi. Sore diambil lagi. Terus ini. Hanya tuh mengejar 10 naskahnya tadi. Sering lihat kayak begitu tuh. Itu jadinya ngebosterin banget nih. Kayak perasaan baru baca kok. Ada lagi ya. Tapi ini. Baru dipost. Ya mewakili dunia jurnalisme. Saya minta maaf. Ini tadi saya katakan. Ini fase kita kehilangan kebanggaan sebagai wartawan. Ini kayak jadi mirip di TV loh. TV kan juga gitu kan. Ngejar rating doang. Ngejar pokoknya asal ada. Yang banyak produksi terus. Tapi ya kualitas. Ya udah lah. Kita gak mau gimana. Akhirnya orang-orang kan kayak saya. Saya mending nonton Netflix mana-mana. Jauh. Ngapain nonton TV sekarang. Iya kan. Saya nyaris gak pernah nonton TV. Iya pokoknya ngapain nonton. Saya aja nih. Jujur ya. Saya ini podcast di kamar saya. Ini kamar saya gak ada TV loh. Kamar saya gak ada TV loh. Saya kalau nonton udah tinggal bukain. Atau buka laptop. Saya tinggal buka Netflix. Atau kalau misalnya mau nonton bola. Yaudah tinggal buka Mola TV kayak gitu. Atau udah. Gak bisa nonton TV nonton sekarang. Saya kebalik. Saya TV di kamar. Di bawah. Di kamar saya di bawah ada. Tapi di kamar TV saya ada antena. Oh oke. Sudah pasti harus berbayar. Dan kita bisa nonton apa yang kita mau kan. Ya nonton bola sekarang sambil tiduran atau apa. Di bawah ada TV. Jaris gak pernah nyala. Iya. Ya itu. Pake antena gitu siapa mau nonton. Ya jadinya sih. Kalau saya ya. Kalau untuk media-media olahraga gitu. Saya jadi kehilangan esensia sih. Ya maksudnya. Ini berita. Sebenarnya gak perlu saya klik atau masuk ke portal berita ini. Ya gak usah. Saya juga udah tahu gitu. Saya masih mending lebih suka konten-konten di Instagram kayak kontennya 433. Atau mungkin juga kayak misalnya. Ada tuh yang orang Thailand bikin just tune it. Dia bikin-bikin kartun karikatur. Cuman satu gambar doang. Tapi itu sangat mewakili banget. Sangat mewakili. Sangat mewakili banget. Hanya dari satu gambar. You will know apa ini message-nya gitu. Gak perlu kita baca tulisan-tulisan. Ya susah lah ya. Bahkan kita sebagai wartawan ya. Kebanyakan wartawan gini. Atlet atau artis posting Instagram. Itu ditulis dari berita. Nah kalau gue memang tahu itu Instagram si artis. Ya gue udah tahu kenapa lu tulis lagi sih. Iya. Iya. Tapi karena tadi tuh. Bahkan ada media yang butuh 12 naskah per hari loh. Di mana kualitasnya ada. Apalagi kalau kita udah ngomongnya jaman dari Jakarta kemacetan. Kita bisa berapa jam habis waktu di jalan. Kita seluruh 12 naskah. Berharap gak tidur. Jadi akhirnya memudahkan kerja ya gitu. Termasuk sport. Makanya saya katakan kebanggaan saya dulu mengatakan bahwa Football knowledge, sports knowledge itu gak bisa lagi. Di dunia digital kalau mau kita seperti itu. Kita gak gajian. Kecuali lagi-lagi kecuali induk semangnya setuju. Udah begitu udah lu jalan aja gitu ya. Jalan. Jadi untuk klik buy segala macam itu gak usah. Itu yang lain aja. Ya mungkin. Saya pernah nawarkan itu waktu itu. Jadi bola news itu saya minta dihidupkan lagi bola news. Tapi isinya adalah karakter tablet bola dipindahin ke situ. Yang recehnya ada. Di bola sport ada di juara. Tapi di bola news karakternya adalah karakter ulasan. Kalau kita kayak baca sport illustrated lah gitu ya. Atau kita baca guardian di media-media Inggris sana. Supaya ada pembeda. Orang yang gak suka bete-bete receh. Dia nyari ulasannya di sini. Itu bisa barang. Ini saya jadi kepikiran. Atau sebenernya mungkin kayak media podcast itu sebenernya mungkin ya. Kalau untuk menghadirkan kualitas atau ya kayak tadi buku Wesley bilang how dan why-nya itu mungkin lebih bisa digarap di podcast sih. Karena dengan ngobrol kayak begini akan lebih enak, lebih intens. Dan kita gak dikejar yang namanya deadline hari ini harus berapa artikel. Ya. Ya. Kayak gini aja Bung Andri. Sorry. Kalau misalkan saya ambil tema gini ya. Bagaimana sih pengalaman di Putan Piala Dunia? Gimana kita menceritakannya? Bagaimana kita menghadirkan situasi itu kepada orang dalam tulisan? Susah. Susah. Tapi kalau kita cerita bagaimana bahwa kita sebagai wartawan, kita menghadirkan atmosfer itu ke dalam ruangan hidupan si pembaca. Tapi kita sendiri bukan gak boleh menjadi fans dalam situasi kita di lapangan. Misalkan Andri fans Real Madrid. Terus ditugaskan meliput ke Santiago Bernabeu. Lawannya Barcelona. Menang pula. Atau kalah. Kalah lah. Terus tulisannya gimana? Bisa gak menghadirkan kenyataan bahwa Ma'adud kalah di Bernabeu dalam Barcelona. Tapi tulisannya bukan sebagai fans yang ini. Dan itu susah lho. Susah lho. Membuat itu. Dan itu pengalaman yang kita sharing. Susah kalau ada tulisan. Tapi kalau podcast kita bisa dibikin 10 seri kali. Betul, betul. Benar, 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 benar. Karena kalau tulisan itu kan gimana ya. Sebenarnya tulisan itu kan gak ada emosinya kan ya. Tapi memang tergantung dari si penulisnya itu bagaimana dia memposisikan diri ketika nulis kan. Dan juga dari pembaca juga. Kadang-kadang kita nulisnya apa pembaca suka menanggapnya beda loh. Tergantung juga mood pembacanya kan. Yes. Apalagi pembaca kita di Indonesia perubahannya dari zaman dulu sampai sekarang itu sangat jauh. Kalau dulu zaman Andri beli tablet bola, apapun covernya dibelikan. Iya, betul. Sekarang, terakhir-terakhir sampai saya tutup, bolanya tutup sampai situ. Kalau covernya AC Milan, gak ada tuh fansnya Juventus Inter Milan yang mau beli tablet bola. Padahal cuman covernya isi sama aja. Gak mau. Padahal cuman ini ya. Cuman ultras layar kaca doang ya. Sampai sebegitunya ya. Kita bikin covernya Liverpool nih. Pertalingannya Liverpool lawan MU gitu. Orang MU gak pernah mau tuh pegang cover. Kayak najis gitu, kayak pegang pusta gitu loh. Sebegitunya. Saham gak punya juga di Liverpool, di MU gitu ya. Sampai sebegitu najisnya sama Liverpool. Old Trafford juga gak pernah gitu ya. Sampai sebegitunya udah salah kaprah dalam mencintai itu salah kaprah. Iya, iya, betul-betul. Gak memahami secara konteksnya sih. Ini sama juga di Jersey. Jersey juga begitu. Ada orang yang, wah, gue MU nih. Gue gak mau kalo sampe ada Jersey Liverpool di kamar gue atau di koleksi gue. Ada sampe sebegitunya, wah ada Liverpool nih. Ada kan pernah tuh waktu itu siapa tuh Torres keluar dari Liverpool ke Chelsea kan. Lupa saya kalo gak salah. Ih bener, Torres deh. Torres keluar dari Liverpool ke Chelsea. Ada orang yang punya Jersey Liverpool namanya Torres. Dibakar. Saya gak tau asli atau enggak. Kalo KW ya terlalu bakar juga gak ada artinya sih. Miningnya hilang jadinya kan. Kadang-kadang kalo KW kan konten banget sih. Itu hanya konten kreator yang mencari momentum untuk mendapatkan perhatian. Banyak lah yang sekarang jadi perhatian seperti itu. Iya. Kadang-kadang kita bilang, sebenernya lu tuh penggemar olahraga, penggemar sport, penggemar sekolah, atau emang seolah-olah hanya menjadikan klub itu kayak agama lu, kayak Tuhan lu gitu. Jadi salah kaprah. Betul. Kalo yang Ebi suka ngaku-ngaku, wah gue mancunian nih. Ya mereka gak tau aja mancunian itu maksudnya apa. Mancunian itu kan bukan fans Manchester United. Iya kan. Gak percaya nih yang nonton atau yang denger nih ya. Coba googling deh mancunian tuh apa. Coba cari tau deh. Mancunian tuh bukan istilah penggemar Manchester United. Come on man. Ya orang lain begitu ikutan gitu kan. Iya ikutan. Betul. Jadi garis keras. Aduh. Saya bukan fansnya MU. Tapi ketika ada kesempatan saya ke Inggris, saya harus mampir ke Old Trafford meskipun gak ada pertandingan. Bagi saya it's a knowledge gitu. It's a privilege saya bisa hadir di tim sekelas Old Trafford yang punya sejarah, punya apa gitu. Itu membuat pengetahuan saya bertambah, oh patung ini. Kena terus saya duduk diam. Kok orang mau foto disini? Kenapa orang disini? Saya duduk diam melihat orang-orang karakternya. Kenapa-kenapa gitu. Terus kita datang ke Santiago Bernadu. Kenapa orang Jepang banyak banget ya ke Bernadu? Kenapa ya? Kenapa ya? Itu kan membuat kita bertanya-tanya. How-how-nya itu mudah-mudahan kita tuangkan dalam setiap konten yang kita buat kan. Kenapa ya? Kenapa ya? Harusnya itu membuat kita kayakan pengalaman. Misalkan saya fansnya Barcelona. Pasal saya gak mau ke Bernadu. Udah kandung di Spanyol gitu loh. Saya sih pasti datang ke Kamno kalau ke Barcelona. Saya pasti datang. Saya mau lihat. Oh ternyata begini tempatnya. Terlepas saya demen Madrid ya. Tapi kan yaudahlah saya orang Indonesia. Saya emang demen Real Madrid. Tapi yaudah. That's it. Saya bukan orang yang bukan penduduk Madrid. Saya bukan penduduk Barcelona. Dan kasih makan juga sama Madrid kan? Iya. Saya juga bukan orang Katalan yang harus benci banget sama Real Madrid. Ngapain? Ini ada kejadian lucu. Ini fakta dan gue gak harus pikir ini terjadi di makhluk manusia ini. Jadi ketika di bola sport kita kerjasama dengan Man City. Oh oke. Kita kerjasama dengan Etihad. Dan kita bikin kuis untuk berangkat nonton ke Etihad. Ke Man City. Kita mencari tiga orang. Oke. Itu kan ada saringan-saringan-saringan sampai akhirnya Oh kontak panting lah kita bikinnya gitu ya. Untuk meyakinkan orang kita bisa berangkatin. Terpilih ada pemenang. Yang satu itu dia kemudian berkontak kita. Dia minta uangnya aja. Kenapa gak mau? Dia kan dibayarin semuanya gitu loh. Dia gak keluar uang spesial pun gitu. Untuk sampai ke rumah lu juga gak keluar uang spesial pun. Dia nolak kenapa. Gue fans MU. Gara-gara gitu doang. Padahal lu dikasih jalan-jalan loh. Etus gini ya. Etus gini loh. Kalau saya nih ya. Dikasih kesempatan begitu. Ya udah lah. Kalau emang ada Man City atau mungkin fans MU. Yang penting kan bisa jalan-jalan ke Inggris gratis nih. Dibayarin nih. Dan ada kan spend waktu yang dia bisa call driver kalau dia mau. Iya. Betul. Tapi dia tidak mau katanya. Dia gak mau masuk ke dalam itu. Dan berada diantara fans City. Karena ini kan. Karena yang undang kan kita bersama-sama Man City kan. Nah kita gak bisa pikir. Sebegitunya gitu. MU-nya. Lu sakit juga gak ditolongin sama MU gitu. Lu lapar juga gak dikasih makan sama MU. Itu tadi saya katakan. Perubahan karakter orang Indonesia ini membuat kita juga sebagai jurnalis. Meri cetak. Makin susah lagi kerjanya. Covernya klub A. Fansnya klub B. Klub C. Klub D. Gak mau beli. Kenapa? Masa kita mau. Kadang-kadang kan kita pasang foto itu karena emang ketersediaan fotonya. Kan foto itu mahal ya. Dan kita beli itu kan. Kalau kita langganan Getty Images itu kan ratusan pound ya. Sebulannya gitu. Gak mudah. Dan gak mungkin kita semua foto itu ada. Kita pilih lah kalau ini ada. Terus komposisinya juga bagus. Karena kadang-kadang kita butuh komposisi yang foto gini-gini. Dan itu gak serta-merta karena kita mengunggulkan si tim A ini. Makanya kita kasih cover. Tapi pembaca kita. Ya salah satu yang membunuh media cetak olahraga ya karakter pembaca kita yang fanatiknya gak kebaca lagi. Susah menebaknya lagi. Terlalu ini kali ya. Fanatismenya terlalu berlebihan sih memang sih. Ya gak salah kalau Justin sering bilang fans kardus. Ya kan. Dia sering banget bilang fans kardus, fans kardus, fans kardus. Ya emang bener. Ya apa ya. Dibawah santai aja lah sebenernya kan. Walaupun ya memang kadang kalau lagi pertandingan ya seru, ledek-ledek kan. Tapi kan yaudah setelah itu santai. Saya pernah gitu. Waktu tadi kita sebelum ini kita diskusi. Saya dimaki-maki sama orang fans dari Madrid. Karena saya bilang. Mas udah berapa kali ke Madrid. Berapa kali ke Bernabeu. Diam. Saya udah lima kali mas. Dan saya udah masuk ke dalam ruang kerjanya si Arigosaki. Waktu itu. Dan saya wawancara Fernando Sanz, Presiden Real Madrid. Saya langsung ketemu di Kemal Gandinya sama Raul. Karena saya, tapi kan saya gak perlu bilang saya, Terserah Madrid karena itu. Sebegitunya kah? Sebegitunya. Itu tahun 2000 berapa ya. Itu masih orang-orang yang masih, istilahnya belum seperti sekarang. Banyak kata Justin, fans kardus itu. Itu masih belum saya bilang. Masih orang penggemar sakula juga begitu. Apalagi sekarang. Kalau gak beda, dikit aja langsung. Sekarang fans MU aja pecah. Coba. Oleh out sama oleh stay. Iya. Betul. Betul, betul, betul. Padahal kalau saya mending oleh ini sih, stay sih. Karena kalau oleh out, gak ada hiburan lagi. Siapa yang mau diledekin lagi? Iya bener. Gak ada hiburan lagi. Yang saya gak ngerti, Jadi, lu sama-sama dipersatukan oleh sepak bola. Lu sama-sama menyukai sama klub yang sama. Oke, kalian punya hashtag berbeda. Kan gak mesti bertempur, mengeluarkan karakter-karakter yang tidak enak di dunia sosial media. Kenapa? Gak harus gitu. Tapi itu uniknya orang kita lah. Orang Indonesia. Gampang banget sih memang. Kita tuh dipecah dibagi dua kubu. Gue dukung ini, gue dukung ini. Wah, kalau ini beda pendapat. Ujung-ujungnya jadi ini. Benci satu sama lain. Kan gimana ya? Kalau saya nih ya. Saya beda pendapat misalnya. Bong Wesley. Bong Wesley Liverpool. Oke, saya demennya misalnya MU deh misalnya. Ya udah. Kita mungkin beda pendapat, kita beda tim dukungan. Tapi kan bukan berarti kita jadi saling benci dan gak mau ngomong lagi kan? Gak mau ngobrol lagi kan? Gak mau temenan kan? Gak, gak, gak. Maksudnya gak kayak gitu. Itu caranya kita tuh hidup bersosial dengan orang lain. Teman saya banyak sekali, Ibn Jambil MU, gitu ya. Kita lelelekan, lelelekan. Tapi kita sama-sama tahu, kita ini bukan pemilik MU. Kita ini gak punya saham apapun di MU gitu. Ya dilepon pula, Pak. Nikmati aja. Dia menang kalah. Bikin itu jadi hiburan kehidupan, riak-riak kehidupan pribadi kita yang membuat kita hidup semakin bergairah. Bukan kemudian hidup makin susah. Betul. Sepak bola tuh hiburan. Benar. Sepak bola tuh hiburan. Hiburan buat kita. Udah lah. That's it. Titik gitu loh. Sepak bola tuh bukan perang. Sepak bola tuh bukan ajang bunuh-bunuhan. Enggak. Sepak bola tuh hiburan. Udah. Titik. Oke. Oke Bung Wesley. Senang banget loh. Bisa ngobrol banyak nih akhirnya nih dengan Bung Wesley. Idola saya dulu. Sama-sama. Dulu baca tulisannya di bola. Nonton dia di TV. Sekarang ngobrol langsung. Kadang-kadang kalau ngobrol di TV tuh gak cukup waktu untuk menjelaskan banyak hal. Kena kebatasan durasi apa gitu. Benar-benar gak puas. Kalau misalnya kita ngomong pertandingan ini udah ini. Tiba-tiba udah cut. Udah cepet-cepet lagi. Yeay. Baru kita mulai mau ngomong. Istilahnya kan kita mau ngomong A, B untuk gongnya di C. Baru sampai A, B udah gitu. Iya. Makanya sebenarnya kalau orang mau menjadi pementator. Mulai aja di podcast. Betul. Kita bisa mengeluarkan banyak hal di podcast gitu. Tapi jangan lupa tadi kayak Booking Wesley bilang. Jangan lupa how dan why-nya. Itu yang penting ya. How dan why-nya. Perkuat itu. Saya selalu begini. Sorry. Saya suka banyak filosofi gini. Ketika orang di sebuah ruangan. Berdiri sama tinggi di lantai. Lalu ada orang yang berdiri di meja. Akan ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang berdiri di lantai. Melihat orang yang berdiri di atas meja lebih jelas. Lebih menonjol. Kemudian orang yang berdiri di atas meja. Melihat lingkungannya. Akan lebih tinggi. Akan lebih wide gitu ya. Helicopter view-nya dibandingkan orang yang berdiri di lantai. Nah, meja ini adalah how dan why-nya dalam orang membuat sebuah karya. Di dunia apapun, pekerjaan apapun. Ini adalah kualitas kerja kita. Kualitas kerja kita itu how dan why-nya itu yang membuat kita bisa naik ke atas meja. Jangan lupa lebih wide fast itu sampai sekarang saya ingat banget. Aku berdiri di tanah yang lebih tinggi. Pukul 3 sore hari. Ingat ya lebih wide fast. Terus aku berdiri di tanah yang lebih tinggi. Supaya bisa melihat lebih jelas. Tanah yang tinggi itu adalah kualitas karya yang kita hasilkan dalam bidang pekerjaan apapun. Kita akan dilihat orang lebih tinggi menonjol. Kita akan juga bisa melihat suasana jauh lebih bagus, lebih wide dibandingkan orang lain yang tidak berdiri di tanah yang lebih tinggi. That's how dan why itu.